Baik hadirin tamundang yang kami muliakan, inilah dia, pemelajaran puisi dari Putra Putri Karangtaruna, Kecamatan Camba. Selamat menjaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pipi Puspita, perwakilan dari Karangtaruna, Kecamatan Camba. Dalam kegoresan benanya, seorang pemuda berjahit taruna. Di bawah bendera merah putih, yang tianya menunjukkan. Seorang pemuda berjahit taruna, memandang Indonesia. Matanya awas, dari satu titik ke titik lainnya. Detak jantungnya, menembus jahit kebanggaan. Ia menyaksikan bangsa ini di antara kema dan jiwa sebayanya. Sawah berhektar-hektar, menghidupi manusia berjuta-juta. Terus sungai mengalir, memelihara ikan dan media berjalanan. Bibir pantai, dipenuhi rumput laut, dan biota laut yang kaya gisi. Di daratan, anak-anak beternak sambil berkebun. Sekolah-sekolah didirikan, rumah ibadah megang. Malam dan siang, sama tentramu. Orang-orang bekerja dalam tenangnya. Semua Indonesia surga bagi manusia. Lantas, apa yang membuat perkara datang bertubi-tubi? Perdebatan dipertantankan di depan paklim. Kemisbinan dijadikan komuniti menjual produk-produk. Dan jiwa sosial menikis, hingga di jalan-jalan orang tak lagi menegur sabar dan saling membantu. Lantas, kenapa negeri ini dipenuhi produk-produk luar negeri? Yang bahan bakunya dari negeri sendiri, lalu dilebeli aneka bahasa. Tanah lapang dibanguni gedung pencakar langit. Dan di dalamnya, orang-orang luar berkantor dengan bunganya. Di luar kantor, anak-anak bangsa bekerja sebagai kuli dan tukang bangunan. Anak muda menjelit tangan miris. Miris melihat bangsanya sendiri. Digenggamnya tangan berat-berat. Darahnya mendidih, membucat, merobik jaketnya. Lalu berkata, Esok, aku dan pemuda lainnya harus bangkit untuk negeriku. Indonesia negeri kaya harus diurus oleh anaknya sendiri. Terima kasih. 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 Terima kasih.